Namun jika kebotakan itu terjadi di usia 20-30 tahun pada pria disertai berbagai gejala Hormon testosteron rendah bisa jadi kebotakan itu terjadi akibat penurunan hormon testosteron pada pria Halo semuanya balik lagi dengan saya Dr. Emma Nah testosteron sendiri adalah hormon yang diproduksi oleh pria maupun wanita Pada pria testosteron sangat berpengaruh terhadap produksi air manisnya Dorongan untuk bercinta serta pembentukan masa otot maupun tulang Biasanya produksi testosteron pada pria itu akan menurun seiring bertambahnya usia Sekitar 2 dari 10 pria yang berusia di atas 60 tahun itu memiliki testosteron rendah Namun tidak hanya di usia 60 tahun saja, pria berusia 20-30 tahun juga bisa mengalami penurunan hormon testosteron karena berbagai hal Makanya kali ini aku ingin menjelaskan tentang beberapa tanda jika pria mengalami penurunan hormon testosteron Apa saja itu? Yang pertama gairah bercinta rendah Testosteron pada pria memerankan kunci untuk meningkatkan gairah pada pria Ketika hormon testosteron rendah biasanya pria akan menurun gairah bercintanya Yang kedua kesulitan untuk berdiri atau ereksi Testosteron akan meningkatkan gairah bercinta pada pria sehingga meningkatkan kemampuan burung pria untuk berdiri Ketika pria mengalami gangguan disfungsi pada ereksinya Maka itu bisa menjadi pertanda adanya penurunan hormon testosteron pada pria Yang ketiga volume air manis rendah Testosteron juga berperan dalam produksi air manis Dimana air manis ini berfungsi untuk pergerakan sperma Ketika pria mengalami testosteron rendah biasanya akan terjadi penurunan volume dari air manis ketika mengalami ejakulasi Testosteron juga berperan terhadap produksi rambut pada pria Kebotakan adalah bagian alami dari penuaan pria Namun jika kebotakan itu terjadi di usia 20-30 tahun pada pria disertai berbagai gejala Hormon testosteron rendah bisa jadi kebotakan itu terjadi akibat penurunan hormon testosteron pada pria Kelelahan Jadi ngapa-ngapain itu rasanya gampang capek Walaupun sudah cukup tidur dan ingin melakukan aktivitas Bisa jadi itu pertanda dari testosteron rendah Kehilangan masa otot Testosteron adalah hormon yang berpengaruh terhadap pembentukan otot Pria dengan hormon testosteron rendah biasanya akan lebih mudah kehilangan masa otot Yang ketujuh peningkatan lemak tubuh Ketika kehilangan masa otot biasanya akan digantikan dengan lemak Dimana testosteron rendah akan meningkatkan masa lemak pada tubuh pria Apalagi penurunan testosteron ini disertai dengan munculnya payudara pada pria Yaitu ginecomastia dan meningkatnya resiko perut guncit Masa tulang berkurang atau osteoporosis Ketika testosteron rendah juga bisa mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis Karena hormon testosteron dapat membantu untuk memproduksi dan memperkuat tulang Perubahan suasana hati Gampang depresi Gampang cemas Gampang sedih Bisa jadi akibat dari penurunan hormon testosteron Karena hormon testosteron sendiri dapat mempengaruhi suasana hati maupun kondisi mental seorang pria Nah memori juga terpengaruh nih teman-teman Dimana kadar testosteron itu mempengaruhi fungsi kognitif Ataupun menurunkan daya ingat pada pria Biasanya seorang dengan testosteron rendah Lebih sering mudah lupa maupun daya konsentrasi Daya kognitifnya itu menurun dari biasanya Ukuran testis lebih kecil Nah testosteron yang rendah dapat menyebabkan testis berukuran lebih kecil dari rata-rata Tubuh membutuhkan testosteron untuk perkembangan area kelamin pada pria Sehingga kadar yang rendah itu dapat berkontibusi pada ukuran yang lebih kecil Secara proporsional dibandingkan dengan pria yang memiliki kadar testosteron yang normal nih teman-teman Namun jika kalian punya ukuran burung yang lebih kecil daripada orang-orang normal Bukan berarti testosteronnya rendah ya Ada banyak penyebab lain yang perlu diselidiki tentang kecilnya ukuran kalian Dan yang terakhir adalah Resiko anemia atau darah rendah Ada hubungan antara tingkat testosteron terhadap peningkatan resiko anemia Atau kadar darah rendah nih teman-teman Jika kalian sering mengalami gejala anemia Lalu ada kebotakan Penurunan hasrat persinta yang drastis Rambut rontok Volume air manis saat ejakulasi rendah Maka bisa menjadi pertanda Kalian mengalami penurunan hormon testosteron nih Nah jika ada gejala-gejala tersebut Segera konsultasikan ke dokter Untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut nih teman-teman Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Dan ada teman-teman See you di video lanjutan ya Bye 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 bye